Di sini ada tiga pertanyaan, yang pertama tentukan jarak titik A ke garis BD. Perhatikan segitiga DAB berikut ini, di mana jarak titik A ke garis BD adalah garis AM. Untuk mencari garis AM, kita perlu membuat garis tinggi segitiga, yaitu dari titik D ke tengah garis AB. Sehingga garis AM akan kita dapatkan dengan perbandingan luas segitiga, yaitu setengah dikali alasnya AB dikali tingginya DN. Sama dengan setengah dikali alasnya DB dikali tingginya AM. Selanjutnya kita cari panjang garisnya, kita ketahui panjang AB sama dengan 12 cm. Kemudian panjang DB, karena ini adalah bidang 4 beraturan, maka panjang DA sama dengan panjang DB sama dengan panjang DC, yaitu 18. Lalu panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang AC, yaitu 12. Maka di sini panjang DB sama dengan 18. Kemudian garis DN, akan kita cari menggunakan Pitagoras dengan rumusnya sebagai berikut. Akar DA kuadrat dikurangi AN kuadrat, di mana DA sama dengan DB, yaitu 18. Kemudian AN adalah setengah dari panjang AB, yaitu 6. Sama dengan akar 18 kuadrat, yaitu 324. Dikurangi 6 kuadrat, yaitu 36. Sama dengan akar 288. Kemudian kita sederhanakan, maka didapatkan panjang DN sama dengan 12 akar 2. Kemudian kita masukkan nilainya ke dalam rumus. Sebagai berikut. Setengah dengan setengah bisa kita coret. Kemudian sisanya, AM sama dengan 12 dikali 12 akar 2 per 18. Kemudian 12 dan 18 bisa kita coret. Kita bagi dengan 6. Untuk 18 sisanya 3, dan untuk 12 sisanya 2. Kemudian 12 kita bagi dengan 3. Hasilnya 4. Kita dapatkan panjang AM sama dengan 8 akar 2 cm. Selanjutnya, kita masuk ke poin B. Tentukan jarak titik B ke garis CD. Perhatikan segitiga DCB berikut ini. Di mana jarak titik B ke garis CD adalah garis BO. Untuk mencari garis BO, kita perlu membuat garis tinggi segitiga DCB. Sehingga garis BO akan kita dapatkan dengan perbandingan luas segitiga. Sebelum itu, kita ketahui panjang DB sama dengan panjang DA, yaitu 18 cm. Kemudian panjang CB sama dengan panjang AB sama dengan panjang AC, yaitu 12 cm. Dengan panjang garis dan bentuk segitiga yang sama dengan poin A, maka perhitungan garis OB sama dengan perhitungan garis AM. Maka dapat kita simpulkan bahwa jarak titik B ke garis CD sama dengan jarak titik A ke garis BD, yaitu 8 akar 2 cm. Akhir, poin C. Tentukan jarak titik C ke garis DA. Perhatikan segitiga DCB berikut ini. Jarak titik C ke garis DA adalah garis CQ. Di mana untuk mencari garis CQ, kita perlu membuat garis tinggi segitiga DCB, seperti berikut. Sebelumnya, sudah kita ketahui panjang AC sama dengan panjang AB, yaitu 12 cm. Kemudian panjang DC sama dengan DA, yaitu 18 cm. Dapat dilihat, untuk mencari garis CQ dengan bentuk segitiga dan panjang setiap garis yang sama dengan poin A, maka dapat kita simpulkan bahwa jarak titik C ke garis DA sama dengan jarak titik A ke garis BD, yaitu 8 akar 2 cm. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.